Kami ingin menegaskan bahwa kami tidak mendukung upaya pertasan apapun karena pertasan adalah hal yang salah menurut Undang-Undang Indonesia. Video ini hanya semata-mata ditujukan untuk tujuan jurnalistik. Adapun setelah proses produksi video bongkar episode ini, telah terjadi upaya pertasan kelebih dari 30 orang awak redaksi narasi. Kami berharap video ini bisa memberikan satu atau lebih sudut pandang baru tentang sistem keamanan siber Indonesia. Selamat menonton! Halo semuanya, gue Ando Fidel Lopez dan selamat datang di bongkar. Akhirnya gue kembali setelah sekian lama si paling berani mengambil tempat gue untuk duduk di sini dan membongkar isu-isu di Indonesia buat kami. Mungkin banyak dari kalian yang lebih suka si paling berani daripada... Tunggu, tunggu, tunggu. Tim bongkar, ini siapa yang nulis skrip bagian ini? Siapa? Gue. Damn, si paling berani bintang pradana. Bukan. Bintang. Anyway, bongkar bersama Ando Fidel Lopez tetap harus hujan. Alasan pertama, ya karena gue redil sama Mba Nana, kalau harus bongkar adalah gue. Kedua, untuk kebutuhan video ini, gue mau mengorbankan keamanan digital bintang pradana, alias si paling berani. Ando Fidel, bukan gue. Tunggu, tang. Yang abnon dulu kan? Bukan. Bukan. Bukan, oke. Anyway, lupakan bintang pradana si paling berani. Di video ini, gue akan membahas Biorka. Guys, gue tau, gue tau, gue tau. Pada muak kan, semua yang menguak sama berita ini. Tapi mau gimana lagi? Biorka dan segala aksinya udah nunjukin ke kita betapa bobroknya cyber security di Indonesia. Sebenernya, ulah Biorka ini udah terjadi dari tahun 2020 lalu, di mana dia meretas data Tokopedia. Tapi Biorka sempat rehat dulu, healing, dan muncul lagi akhir-akhir ini. Mulai dari peretasan data pelanak ideolog, 1,3 miliar data registrasi SIMKAR, 150 juta data penduduk milik KPU RI, data pribadi kominfo, data pribadi Deni Siregar, sampai data pribadi pejabat negara. Nah, kalian semua, well, kita semua, pastinya ngesel sama reaksi-reaksi pemerintah dalam menanggapi serangan hackers. Reaksi bodoh dan reaksi panik mereka jadi alasan utama kenapa kita punya kecenderungan untuk mengetawai pemerintah dan malah memuja-muja Biorka. Ya, kita coba kilas balik dikit. Waktu 1,3 miliar data rakyat bocok, kominfo malah minta kita untuk jaga NIK kita sendiri. Itu, sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri. Mereka minta kita untuk sering-sering ganti password atau OTP. Jonny, Jonny, Yes Papa, telling lies, No Papa. Jonny, Jonny, Yes Papa. Jonny, Jonny, No Papa. Mereka juga minta Biorka untuk berping-hack. Konyol sih memang, tapi kita nggak boleh negatif-pinkin. Karena pada akhirnya pemerintah udah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus perutasan Biorka Luka Jokowi. Juga untuk menanggap sosok Biorka. Ya, walaupun tim sosial baru dibentuk setelah data-data mereka yang bocor ya. Itu pun salah nanggap orang juga. Itu dia, si paling berani bintang peradana mantan aku. Sebenernya, kenapa sih semua orang panik ketika Biorka berulang? Kenapa rakyat minta pemirintah bertindak sesegara mungkin untuk menginvestigasi? Kenapa pemirintah juga heboh ketika data mereka bocor? Emangnya apa kerugian yang akan dialami seseorang ketika datanya bocor? Oke, gue akan bahas ini supaya kita sama-sama belajar. Pertama, kerugian dalam lingkung personal. Contohnya kerugian yang bakal kita alami kalau sampai ada aktivitas transaksional yang menggunakan identitas kita. Ya, bayangin aja kalau kredit card kalian dipakai sama orang lain. Mereka belanja, hutangnya kalian yang bayar. Nah, guys, kopi kita udah datang nih. Nah, kalian pesan kopi apa? Aku nggak tahu. Lah, tadi gue bisa memakai akun dulu. Contoh lainnya yang lebih simpel. Kalian yang kena doxing. Doxing itu sebuah tindakan penyebaran informasi pribadi orang lain tanpa izin. Jadi, kalau kalian kena doxing, artinya data pribadi kalian disebaruaskan tanpa izin kalian. Contoh, si paling berani bintang pradana. Dia tuh sebenarnya nggak mau orang tahu siapa dia sebenarnya. Jadi, kita tuh nggak boleh kasih tahu kalau si paling berani itu nama aslinya bintang pradana, mantara FAWI, yang hal-hal personal lainnya seperti tanggal lahirnya yaitu 3B 2007. Kita juga nggak boleh tahu kalau bintang pradana itu mantannya... Udah, udah, udah. Oke. Atau mau bonya Toyota Rasi Hitam dengan 4B, 8C. Andovi, Andovi, Andovi. Penyebaran informasi ini, baik itu secara luas bapun enggak, bisa mengangguk kehidupan sehari-hari kalian. Yang mulai dari spam call, yang ancap perkerasan, sampai didatangi atau diganggu. Contoh, didatangi dan diganggu. Dilemparin botol isi arkencik, kayak ancaman terhadap kominfo beberapa waktu lalu. Ngeri? Yes. Tapi kerugian yang mungkin kita alami gara-gara kebocoran data, nggak terbatas sampai di situ saja. Kebocoran data yang disebabkan oleh hacker juga bisa memerungkan negara kita secara struktural. Hah? Struktural? Gimana? Nah, penyebaran informasi yang bersifat rahasia dapat meruntuhkan keamanan negara. Ini kaya terjadi di Amerika Serikat, yaitu kebocoran data dokumen perangkira, yang isinya nama-nama personil Amerika di Timur Tengah. Oh, yang akhirnya banyak terbulun ya? Enggak. Serangan terhadap instasi dan institusi, bahkan sektor swasta, juga dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat. Hal ini nantinya dalam kondisi tertentu bisa berdampak negatif. Misalnya nih, kita coba berimajinasi aja deh. Seandainya perusahaan sosial di-hack, masuk akar dong untuk harga sahamnya menurun. Nah, terus gimana supaya kejadian-kejadian hacking ini gak terjadi lagi? Kalaupun terjadi, gimana caranya masalah itu bisa diatasi dengan baik? Gue dan tim bongkar gak mau, so tau. Walaupun kami memang tau. Tapi gue dan tim bongkar, bongkru. Hah? Gimana guys? Tuji gak bongkru? Gak? Namanya waktunya bongkru? Tapi boleh dicoba. Terima kasih, Pak Ram. Kita berusaha memberikan dan membawakan solusi apa yang kira-kira bisa dipakai untuk menghindari, mengatasi, dan menyelesaikan masalah kebocoran data seperti yang terjadi di akhir-akhir ini. Oleh karena itu, bongkru telah mengundang dan mewawancari seorang hacker. Bukan biorka. Bukan biorka. Gue gak akan pasang tangan seakan-akan timbongkan benar-benar biorka. Tapi tenang, hacker yang kami undang menggeluti isu cyber security di Indonesia. Untuk keamanan dan kenyamanan sang darah sumber, kami memutuskan untuk menyamarkan wajahnya. Mari kita mulai wawancaranya. Sebagai seorang hacker, menurut lo gimana kondisi keamanan cyber di Indonesia? Apakah sifernya sudah kuno atau jelek? Kenapa kita sering diserang sama hacker? Sistem kita outdated. Jelek sih, enggak. Tapi outdated. Beberapa organisasi yang mengurus sistem cyber security di Indonesia sudah memperbaiki cyber security sendiri. Khususnya setelah kejadian pertasaran yang dilakukan burka beberapa waktu lalu. Selain itu, gak lama setelahnya, pemerintah juga menurunkan anggaran yang cukup besar. Yang ditujukan khusus untuk cyber security di Indonesia. Semoga anggaran itu benar-benar akan digunakan untuk perkembangan sistem keamanan cyber kita sih. Nah, tapi di sisi lain, pada kenyataannya masih banyak lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang cyber security-nya masih lemah atau tertinggal. Kalau dilihat dari aspek keamanan. Jadi, jangan heran kalau ada yang berhasil ngehack 200 website di Indonesia atau 3 juta database misalnya. Itu hal yang lumrah. Masuk akal banget untuk kerja di lapangan. Gue pribadi pernah melihat hal itu dengan mata kepala gue sendiri. Dan memang segitu banyaknya data yang bisa diambil oleh hacker. Pertasannya pun bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Hal itu udah ada. Hacker tinggal pencet beberapa tombol, lalu database-nya langsung keambil. Sebenernya sekarang gue belum tahu seberapa berkembangnya sistem-sistem itu. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan ini, di momen ini, ya gue bisa bilang bahwa sistemnya masih outdated. Terlepas dari usaha perkembangannya ya. Oke, oke. Memangnya selama ini, gimana cara kejam pemerintah dalam menangani masalah cyber security? Bukankah mereka butuh bantuan orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu? Ya, biasanya kalau untuk hal-hal seperti ini, pemerintah punya badan khusus. Tapi mereka juga sering bekerja sama. Atau buka tender untuk mencari pihak-pihak yang mampu untuk membantu mereka, alias hacker. Disko Limer dulu nih, orang-orang yang biasanya disebut hacker, gak selalu meretas untuk mencuruh data. Tapi bisa juga membantu memastikan keamanan sistem cyber security, bahkan mengembangkannya. Masalahnya, kadang pemerintah memang kurang memfasilitasi para hacker. Pun ketika para hacker bilang bahwa ada sistem keamanan cyber yang bermasalah, pemerintah seringkali bersikap cukup arogan. Maksudnya, mereka gak menganggap ucapan para hacker itu serius. Oke, tapi idealnya, bagaimana cara pemerintah menangani masalah ini? Pertama, pemerintah bisa mengintegrasi hacker lokal. Untuk melakukan hal ini, salah satu hal sederhan yang mungkin adalah membentuk tim. Pemerintah membentuk tim yang isinya hacker lokal, yang nanti ada pangkatnya. Gue pengen sih bisa bantu ke ruangan langsung untuk seleksi hacker. Misalnya nanti hacker-hacker yang diseleksi dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Basic, intermediate, master. Cara kedua untuk mengintegrasi hacker lokal, kita bisa menggunakan sistem crowd bounty. Jadi, para hacker diminta untuk berlomba-lomba maritas, atau nge-hack situs-situs pemerintah. Nanti mereka akan diberi hadiah kalau berhasil. Tentunya sistem ini harus jelas. Pemerintah memberi tahu semua terms and condition-nya, lalu hacker yang ikut juga harus bisa menjelaskan setiap langkah yang diambil dalam proses peretasan. Sistem ini akan membuat para hacker lebih merasa dihargai sebagai seorang hacker. Sejauh ini, gue melihat bahwa kebanyakan hacker lokal ngincer pride. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang gak secara formal belajar tentang dunia hacking. Tentang cyber security. Banyak yang belajar sendiri. Ada yang jurusan kuliahnya akuntahan sih, bahkan pertanian. Nah, jadi karena latar belakang yang bervariasi ini, para hacker lokal yang dalam tanda kutip bukan anak IT, juga ingin diakui sebagai hacker yang kompeten. Harapannya sih, para hacker yang nge-hack bisa raise awareness di kalangan pemerintah, bahwa sistem keamanan negara masih perlu ditingkatkan. Terus integrasi yang dilakukan nantinya juga akan bisa memberikan lapangan pekerjaan buat para hacker. Jadi ya, mereka lebih dihargai. BTW gue mengakui bahwa saran-saran gue ini pasti punya plus minusnya. Intinya, kalau sarannya diadopsi, pemerintah harus berhati-hati dalam memilih hacker lokal, atau memilih orang-orang yang mereka anggap bisa membantu mereka. Selain berhati-hati, mereka juga perlu strategi yang baik dalam mempublikasikan atau memberikan tawaran kepada orang-orang yang bersangkutan. Supaya mereka yang nantinya tertarik untuk membantu pemerintah, memang orang-orang yang kompeten, dan punya hati besar untuk meningkatkan sistem keamanan siber Indonesia. Jangan sampai salah sasaran aja. Sistem pertahanan negara gak akan pernah bisa ideal sih menurut gue. Ini kontroversial mungkin ya. Tapi alasan gue adalah, dunia pertahanan itu akan selalu diserang. Sekarang kalau kita ngomongin satu perusahaan yang pertahanannya adem-ayem, pilihan konteksnya ada dua. Pertama ya, perusahaan itu gak menarik, jadi gak ada yang incer. Kedua, perusahaan itu sudah di-hack tapi belum ketahuan. Ya seperti halnya Biorka kemarin-kemarin ini, dimana maksud gue, dari dulu mungkin udah ada kejadian peretasan lainnya. Tapi gak ketahuan dan gak heboh kayak kasus Biorka. Nah, karena kasus Biorka meledak, akhirnya pemerintah sadar bahwa masalah pertahanan negara itu real. Gimana caranya bisa lebih ideal? Kalau ideal itu sendiri menurut gue gak ada. Orang-orang yang menjaga dan terus mengembangkan diri pertahanan negara harus lebih banyak dan lebih pintar dari orang-orang yang mau membobol. Skema ini yang perlu diusahakan secepatnya. Terus, selain membanyaknya tenaga, cara kerja orang-orangnya juga penting sih. Bagaimana mereka bisa membentuk sebuah sistem pertahanan yang idenya gak akan pernah terpikirkan oleh hacker pemobol yang unik, yang gak gampang ketebak? Out of the box aja gitu. Terima kasih untuk Mas Mawar atas kesediaannya untuk berbagi bersama Biorka. Guys, pemerintah mungkin bisa kerjasama dengan para hacker lokal untuk punya cyber security yang lebih baik dari saat ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Eric Tohe berapa waktu melalui. Tapi, apakah bisa dipastikan bahwa ketika hal tersebut terjadi, pemerintah bisa lebih mendengarkan sarang para hacker serta memfasilitasi mereka. Karena seperti yang sudah disinggung oleh narasumber kita tadi, pemerintah kita tuh dari dulu udah dikasih masukan sama orang-orang di bidangnya. Tapi banyak yang tidak diimplementasikan. Berarti, pemerintah sebenarnya udah lebih kebayang dong tentang solisorsinya. Tapi, kenapa pemerintah seringkali gak mempertimbangkan sarang-sarang para ahli cyber security? Mungkin, banyak dari kalian yang mikir, ya, namanya juga hacker. Mana tahu, hacker yang mana yang baik atau enggak gitu. Ya, iya, benar. Masalah. Kita gak akan pernah bisa tahu mana hacker yang benar yang punya niatan untuk menolong pemerintah. Bermain dengan hacker memang beresiko. Tapi, hal ini kalau dipikir-pikir sebenarnya sama dengan case koruptor. Kenapa? Oke, beri minum dulu. Ketika pemerintah menerima PNS atau penjabat negara lainnya, mereka gak tahu mana yang akan kemungkinan korupsi nantinya. Tetapi, mereka tetap menerima beberapa PNS atau penjabat negara lainnya untuk membantu mereka. Karena mereka sadar bahwa mereka butuh kompetensinya. Jadi, pemerintah memang gak akan bisa tahu mana hacker yang selanjutnya bisa diaplikasikan dan bisa membantu. Tapi, we all know that Indonesia butuh orang yang paham di bidang cyber security. nah kebetulan beberapa dari mereka adalah para hacker-hacker atau peretas ini. Kita gak bisa mengatasi hacking-hacking ini dengan satu solusi untuk menyelesaikan semuanya. Tapi, kita mungkin bisa mengatasinya satu persatu. Mulai dari regulasi. Dengan disakannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UMU PDP, mereka yang melakukan pelanggaran hukum atas penggunaan data pribadi akan dikira-kira dan hukum ini berjelas. Ini juga akan mempersempit ruang buat para hacker agar gak berolahi gerbannya. That's a good thing. Hukuman buat para hacker akan lebih besar. I do appreciate it and we should appreciate it. Di sisi lain, gue juga berharap bahwa Undang-Undang PDP ini bisa diterapkan dengan baik hatinya supaya data-data warga bisa terlindungi. Karena dalam berhati, gue harus bilang bahwa pengesahan RUU PDP belum menyelesaikan pemasalahan yang ada secara mengeluruh. Walaupun Undang-Undang PDP ini memberikan peraturan yang jelas tentang apa yang dilarang, peraturan ini juga gak ada gunanya kalau pemerintah kita belum bisa menangkap hacker-acker. Dan Undang-Undang PDP ini itself is not perfect. Karena untuk beberapa pasal penerbannya masih belum jelas. Kita masih harus menunggu presiden kita tercinta untuk mengeluarkan peraturan presiden yang mengatur lembaga khususnya. Gak cuma itu, Undang-Undang PDP ini juga mendapat banyak kritik karena dianggap bisa menjelatkan jurnalis atau pes ke penjara jika mereka terbukti menunjukkan data pribadi tanpa izin dalam mencari rekam jejak penyakit dada. So, once again, UUPDP belum bisa menyelesaikan masalah khususnya masalah hacking. Ingat guys, pemasalahan kita adalah kurang baiknya kualitas cyber security Indonesia. Jadi pada dasarnya, yang harus dibenerin ya kualitas cyber security-nya. Oke, untuk sekarang, kita lupain dulu UUPDP, hacking, dan lain-lainnya. bongkar, dan bongkru punya solusinya. Halo semuanya, saya yang pun bertanya dan lain-lainnya. Dengan Android-nya, kami dari Pemindu memastikan keamanan memastikan keamanan. Tidak. 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 Satu bulan lagi? Kan? ini rekam jauh. Tidak. 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 Kata-kata sampai, apa? Nah, ini ngasih. Kita kalau tidak berusaha melihat ini, belum siap juga? Dalam waktu 6 bulan, Kami dari Kopindo akan memberikan kalian keamanan yang terkenal bagi kalian. Dengan sistem teknologi kami yang sudah memiliki bukti kuat dan manjul. Kita bisa menang memastikan gak ke... Maaf, bagi ada sedikit. Jadi, kami dari Kopindo akan memastikan kalian mendapatkan keamanan Bintang Bintang, peradaban, jangan sampai untuk pecah. Bintang! Gak lupa Gak lupa kapan jadinya. Gak lupa kapan jadinya. Gak lupa kapan jadinya. Gak lupa kapan jadinya. Kalo bisa, jangan jadinya. Please, Komindo Melayani masyarakat. Masyarakat. Oke, kawan? Godot Kepat yang bercerutin, Makin dijanji. Tapi kapan jadinya. Baiklah, Kapan jadinya. Kapan jadinya? Kapan jadinya? Kapan jadinya? Kapan jadinya? sub indo by broth3rmax